Siapa yang tak kenal Bukit Merize, salah satu destinasi yang cukup populer di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Bukit yang terletak di pantai Tanjung An Lombok Tengah ini sudah lama menjadi tujuan wisata, khususnya bagi wisatawan yang menyukai keindahan pantai dari ketinggian. Dari atas Bukit, pendaki bisa menyaksikan hamparan air laut yang biru mempesona dengan balutan angin spoy-spoy. Selain itu, tak kalah menarik gulungan ombak yang memecah pada batu-batu di tepi pantai yang membentuk bui-bui putih yang lembut. Dari atas Bukit, pengunjung juga dapat menyaksikan pantai-pantai yang menjadi favorit para wisatawan, seperti pantai Tanjung An, pantai Paku Payung, atau bahkan pantai Kute Mandalika dari kejauhan. Selain karena dapat menyaksikan keindahan pantai yang ada di sekitar Bukit Merese ini, pengunjung juga dapat berfotoria di hamparan perbukitan yang luas dengan hijau. Ya, kini Bukit Merese akan terlihat lebih indah pada musim hujan. Lantaran disuguhkan hamparan rerumputan hijau yang bertenggar di atas bukit, sehingga terlihat mirip dengan padang savana. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari salah satu pengunjung, bahwa Bukit Merese terlihat lebih indah pada musim penghujan ini. Lantaran bukit ini ditumbuhi oleh rumput yang hijau. Lantaran bukit ini ditambuhi oleh rumput yang hijau. Meski menurut beberapa pengunjung Bukit Merese terlihat lebih indah pada musim penghujan, namun bukan berarti Bukit Merese tak indah pada musim kemarau. Karena pada musim kemarau pun, Bukit Merese tetap terlihat indah dengan rumput yang berwarna kuning kecoklatan, tergantung selera dari penikmat Bukit Merese ini. Jadi, kapan Anda berkunjung ke Bukit Merese? Jangan sampai Anda melewatkan keindahan Bukit Merese yang saat ini hijau dan segar, sebelum musim hujan berlalu ya. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, CAT TV Jangan lupa like, share dan subscribe ya!